selamat menikmati di Jabal Uhud sekarang menginjakkan kaki di Jabal Rumat tempat pasukan pemanah yang ada di tempat ini kita akan mendengarkan sejarah singkat mengenai peperangan yang terjadi di perang Uhud ini oke ikuti terus ya Alhamdulillah wasyukurlah Bapak Ibu di area lokasi Uhud ini yang di sebelah sana memanjang di sebelah sana itu namanya Jabal Luhud dikatakan Jabal Luhud karena dia menyatu karena dia menyambung menjadi satu makanya dikatakan Jabal Luhud nah di Jabal Luhud ini terjadi peperangan yang sangat dahsyat peperangan yang sangat luar biasa dan sebelum terjadinya perang Uhud ini ada yang namanya perang badar nah di perang badar itu jumlah kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya sangat sedikit sekali sekitar 300 orang di perang badar walaupun jumlah yang sangat sedikit akan tetapi goiroh atau keinginan kaum muslimin yang sangat luar biasa untuk mencapai kemenangan jumlah yang 300 melawan seribu orang di perang badar nah kemudian peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin jumlahnya 300 melawan seribu orang yang menang adalah 300 orang nah disitu kekuatan doa yang sangat luar biasa yang dipancarkan oleh kaum muslimin dan dengan sebab kekalahan yang di dengan sebab kekalahannya kaum kafir kurais pada waktu itu mereka sangat malu sekali mereka sangat malu karena jumlah mereka yang sangat banyak jumlahnya seribu lengkap dengan persenjataan itu bisa dikalahkan dengan yang 300 nah disitulah sebabnya mereka malu sekali nah sehingga pada tahun berikutnya mereka berusaha sekali untuk balas dendam nah sehingga dibentuklah pasukan yang sangat elit pasukan yang sangat luar biasa tak akan terkalahkan kalau menurut pandangan mereka nah mereka berusaha mengumpulkan 3000 bala tentara lengkap dengan persenjataannya pada waktu itu sedangkan kaum muslimin pada waktu itu sangat Masya Allah sedangkan kaum muslimin pada waktu itu sangat sedikit sekali bayangkan bayangkan seribu orang jumlah mereka seribu orang nah diantara seribu ini ada yang kaum munafikun pada waktu itu jumlah kaum munafikun sekitar 300 orang jumlah kaum munafikun nah kaum munafikun ini di ketuai oleh Abdullah bin Hubey dia inilah ketua rombongan kaum munafik pada waktu itu dan orang munafik ini dia menyembunyikan keimanan kalau dia bersama kaum muslimin dia menampakkan keimanan bahkan dalam hati mereka itu kupur ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah pada malam harinya atau pada suatu hari dibentuklah suatu mupakat suatu rapat musyawarah untuk menentukan lokasi tempat berfrang nah Rasulullah s.a.w. mengumpulkan para sahabat dan yang lainnya setelah terkumpul maka terjadilah suatu dialog suatu perundingan maka salah satu dari orang-orang kafir Quraish orang-orang kaum munafik pada waktu itu dia mengajukan usul Ya Rasulullah bagaimana kalau kita berfrang di tengah kota Madinah katanya karena kalau kita berfrang di tengah kota Madinah anak kecil perempuan juga ikut melempar pakai batu tujuannya itu supaya kota Madinah bisa rusak susunan kotanya maka Rasulullah kurang menyetujui adalah kemudian ada dari sahabat yang lain memberikan pendapat jangan ya Rasulullah lebih baik kita berperang di luar kota Madinah supaya kota-kota yang lain tidak ikut rusak nah pendapat inilah yang disepakati oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain singkat cerita tiba-tiba terjadilah pemperangkatan pasukan pada waktu itu dan orang-orang munafikun juga ikut dia ikut berangkat karena tapi di tengah perjalanan di tengah perjalanan itu mereka balik yang 300 orang balik memundurkan diri apa kata mereka buat apa kita berperang kalau berperang itu adalah sama halnya kita bunuh diri itu kata mereka maka yang ikut berperang cuma 700 orang nah Rasulullah membentuk teknis peperangan yang sangat jitu pada waktu itu nah ini tempat saya berdiri ini ini namanya Jabar Rumat di sini di Jabar Rumat namanya ini yang di tempat ini ini tempat para syuhada tempat pasukan pemanah pada waktu itu nah di Jabar Rumat ini ditaruh ada 50 pasukan pemanah di Daruh di sini kemudian Rasulullah memberikan pesan kepada pasukan pemanah ini apa pasukan Rasulullah SAW wahai pasukan pemanah yang diketahui oleh Masyab bin Umir pada waktu itu apapun yang terjadi menang maupun kalah jangan sampai ada yang berpindah dari tempat ini ini pasukan Rasulullah SAW tidak boleh ada yang berpindah dari tempat ini kemudian mereka bilang ya yang di bawah ada pasukan sayap kiri sayap kanan yang berperang langsung memenangkan pedang nah kemudian terjadilah peperangan yang sangat dahsyat peperangan yang sangat luar biasa tiba-tiba di sebelah sana ya disini terjadi peperangan yang sangat dahsyat pada waktu itu kaum Kabir Quraish sudah tidak mampu lagi membendung kekuatan kaum muslimin kekuatan yang sangat dahsyat pada waktu itu sehingga mereka banyak yang lari terbirit-birit di sekitar sepat sana ya lari terbirit-birit dan pasukan pemanah di atas sini ya di atas sini disini memujani orang-orang Kabir Quraish dari atas dengan panahnya orang-orang Kabir Quraish membuang barang-barang mereka meninggalkan ditinggalkanlah barang-barang mereka ternyata itu adalah sebagai pancingan nah orang yang di atas bukit ini jabar rumat ini mereka lupa terhadap pesan Rasulullah mereka sudah tergiur dengan harta tergiur terhadap barang rampasan sehingga mereka turun ke bawah untuk mengambil barang rampasan tersebut turun sedangkan ketua rombongan Mas Sabin Umir melarang mereka jangan sampai ada yang turun jangan stop mereka sudah lupa mereka sudah lupa terhadap pesanan tersebut mereka turun turunlah mereka kemudian kemudian Khalid bin Walid pada waktu itu masih belum masuk Islam dan dia adalah sebagai ketua rombongan panglima perang orang-orang Kaprikores pada waktu itu kemudian dia berputar berputar di arah sana belakang situ terus kemudian dia naik dia naik ke atas sini naik dari belakang pasukan pemana tinggal 5 orang tersisa di sana ditebas ditebas dengan pedang mereka semuanya pada gugur semuanya pada gugur dan yang di bawah kaum muslimin yang di bawah dihujani dengan anak panah mereka sudah tidak bisa bersembunyi lagi mereka lari terbirit-birit sehingga semuanya pada gugur pada waktu itu dan paman beliau Sedina Hamzah ini sudah diintip-intip oleh orang-orang Kaprikores Hindun pada waktu itu wales dendam terhadap kematian bapaknya di perang badan oleh Sedina Hamzah dia menyewa seorang budak namanya Wahsy Wahsy ini orang yang pandai memanah dengan pembak setelah melihat Hamzah mengamuk di medan perang dia tunggu kelingahannya kemudian dilemparkanlah anak panah tersebut tepat mengena di dadanya Sedina Hamzah pada waktu itu kemudian Sedina Hamzah jatuh jatuh tidak bisa bangun lagi dan gugur pada waktu itu nah disitulah Hindun maju ke depan membawa pisau membelah dadanya Sedina Hamzah kemudian hati Sedina Hamzah dimakan dimakan oleh Hindun dikunyah mentah-mentah terasa yang kerasnya itu dibuang lagi maka Rasulullah melihat kejadian itu menangis ini bukan perbuatan manusia katanya inilah perbuatan binatang hewan karena melihat lamannya dicabik-cabik oleh Hindun pada waktu itu nah kemudian Rasulullah SAW di incar oleh Kabir Quraish bahkan ada yang bilang Rasulullah sudah mati sudah gugur itu adalah fitnah mereka akan tetapi para sahabat melindungi beliau dipagar supaya tidak kena panah bahkan gigi gerahang beliau cepat patah cepat kena pada waktu itu sehingga Rasulullah diselamatkan ya lari di atas bukit Jabal Uhud disana bersembunyi disitu ya disini sana bersembunyi disana darahnya masih ada disitu sebagai saksi dan harum sekali kemudian para sahabat yang memagar beliau banyak yang kena dengan panah ada yang 10 ada yang 5 lancap di bunggung mereka demi menyelamatkan Rasulullah SAW maka pada perang tersebut kaum muslimin terkalahkan ini banyak hikmah hikmah kaum muslimin kalah pada waktu itu hikmahnya apa karena ada juga sahabat yang agak bisa dikatakan agak sombong pada waktu itu ya jemlah kami banyak pasti menang sudah perang padar saja sedikit kita menang apalagi yang banyak nah seperti itu ucapkan mereka ya mudah-mudahan ya ini adalah sebagai pelajaran bagi kita semua insyaallah sebanyak yang berfad dan di sebelah situ ya di sebelah sana ya itu makam syuhadanya di sebelah sana makam syuhadanya ada 70 syuhadak yang dimakamkan di situ ya mudah-mudahan mereka dapat maghufir Allah subhanahu wa ta'ala ya ya Alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan tadi penjelasan mengenai peperangan yang ada di perang uhud ini mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai imbroh sebagai pelajaran bagi kita semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh